Intro Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage Oke, masih di Project Car 16 Episode 2 Nah, di video kali ini saya mau ngecek bagian kaki-kaki Karena kemarin pas saya dicobain, eh pas saya nyobain mobil ini Kaki-kakinya dia agak sedikit lari ke kanan Terus setirnya nggak center Nah, makanya hari ini akan saya cek dulu, ya kan? Mudah-mudahan nggak ada part yang kena terlalu parah Ya, mudah-mudahan, ya syukur-syukur sih Kaki-kakinya oke lah ya, jadi tinggal kita sepuring aja Supaya dia balance lagi Jadi nggak lari ke kanan gitu kan Jadi untuk setir nanti kita cek dulu lah sekalian Oke, langsung aja kita bongkar dulu nih untuk velgnya Terima kasih telah menonton! Oke guys, ban udah kita lepas nih Sekarang kita cek dulu part kaki-kakinya Ini 20.000 kmnya masih, kampasnya masih bagus banget Ini buat karet sini masih oke Ada retak dikit nih Mungkin ini jangka pakai masih lama ya Ini masih bagus Arem Sekarang saya cek dulu Arem kayaknya aman nih Nggak ada indikasi bekas laka kemarin Besok masih oke Nggak ada bekas bocor Ini untuk inner fender kayaknya nggak diganti Ini harga 50 juta Ini si sobeknya Cek ke atas Ini klip nggak dipasang satu nih Padahal lubangnya masih bagus Oh ini juga nih klip bawah nggak dipasang Klip sini juga sama nggak dipasang Nah ini lubang klipnya nih Yuk kita cek satunya lagi Tuh ini pada sobek nih Ini kayaknya bekas nyokel nih Jadi Tuh Guys pada sobek kayak begini nih Jadi kayaknya ini pas kemarin repair Si Fender samping Liner fendernya kan dibuka Aturan potong aja klipnya Ya kan Jangan dicokel dari sini Kalau dicokel dari sini tuh ya Liner fendernya jadi sobek Kayak begini nih kayaknya bekas obeng gitu Ya kan Yang dikorbanin tuh bukan Bukan inner fendernya Klipnya Kalau klipnya kan murah 2000 perak Kalau inner fender kan 300 ribu sebiji Aduh bener-bener ini bengkel Ini sama nih klip-klipannya juga Nggak dipasang Nih Ini Untuk kondisi kaki-kakinya sih masih oke Karit-karit juga sama Ini udah ada Itu udah ada retaknya sedikit Tapi masih oke lah ya Masih Ya sekitar 70%-an lah ini untuk kaki-kaki Kita cek dulu nih untuk arm bawahnya Arm bawahnya oke Nggak ada indikasi penyok-penyok Arm bawah oke Sok nggak ada yang bocor Nggak ada sok masih aman Jadi untuk kaki-kaki masih aman Kita cek rakstirnya Eh rakstir Asmaloknya Asmalok Masih aman guys Jadi untuk di kaki-kaki Sepertinya ini perlu spuring aja Jadi ongkosnya nggak terlalu mahal Spuringnya terus Ngelengkapin klip-klipan Di liner fender Oke sekarang kita lengkapin dulu Klip-klipan yang di liner fender guys Nih guys klip udah saya copot-copotin Jadi posisi klipnya tuh Satu Dua Tiga Empat Lima sama di bawah Terus ini yang nggak dipasang klip tuh ini 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 klipnya nggak ori ini Ini kita ganti pake klip ori Ini nih Mana keliatan nggak Nah ini nih bukan klip ori Jadi untuk klip ori tuh bentuknya kayak gini guys Nah untuk klip Wah banyak sih ya Ngetok Hehehe Jangan ragu jangan bimbang Banyak Ini klip liner fender Ini klip bumper liner fender juga Ini klip-klipan banyak Ini nanti Nah ini klip liner fender original tuh bentuknya kayak gini guys Untuk klip jepetannya kayak gini Ini nanti kita ganti semua Re razor Jangan lupa Kisah Kisah Ya Kisah 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 selamat menikmati 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 jadi emang gak ada masalah untuk di bagian kaki-kaki atau masih center kan yang satunya juga sama kita cek ini yang satunya kurang lebih sama juga jadi jaraknya ya standar gak terlalu kedorong ke belakang dan gak kedorong ke depan juga jadi mungkin tinggal kita bongkar bemper depan terus kita rapiin nih liner pendernya ini pasang liner pendernya kurang rapi ya nanti kita rapiin sekalian nah harusnya gini nih harusnya masuk ke dalam gini tapi kayaknya di bagian sambungan-sambungan antara gak kelihatan di bagian sambungan antara engine cover sama liner pendernya ini kurang mantep jadi nanti kita bongkar bemper depan terus untuk cleaner pendernya nanti dirapin